Hadis yang selanjutnya, sekedar penjelasan dari Mahmud bin Robi'e, beliau mengatakan Zama'annahu aqala Rasulullah SAW, Mahmud bin Robi'e, Mahmud bin Robi'e ini sebenarnya adalah perawi hadis ini Kita baca hadis ini tidak lengkap sebenarnya, kalau kita rujuk ke Bukhari dan Muslim Maka yang meriwayatkan dari Itban bin Malik adalah Mahmud bin Robi'e Mahmud bin Robi'e ini apakah dia seorang tabi'in ataukah seorang sahabat Untuk lebih menjelaskan masalah ini, dan ada khilaf, apakah Mahmud bin Robi'e tabi'in atau sahabat Untuk lebih menjelaskan, maka ada di Nukil setelah khilaf tadi, perkataan Mahmud bin Robi'e yang mengatakan Bahawa beliau masih ingat Wa aqala majjatan majjaha min dalwin kanafi darihim Beliau masih ingat bahawa Nabi SAW pernah majjah Majjah itu artinya menyemprotkan dari mulutnya air Jadi beliau pernah berkumur-kumur atau minum air Lalu menyemprotkan ke wajah Mahmud bin Robi'e Kemudian beliau meriwayatkan hadis itu Ini periwayatannya disebutkan ini Untuk menjelaskan bahawa Mahmud bin Robi'e ini adalah sahabat atau bukan sahabat Tapi kisahnya ini waktu usianya 4 atau 5 tahun 4 atau 5 tahun Jadi beliau masih ingat Untuk menjelaskan bahawa saya juga sahabat Karena beliau mengatakan, saya masih ingat Nabi SAW pernah menyemprotkan air ke wajah saya Dan ini kebanggaan bagi beliau Karena pernah Nabi SAW bercanda dan bermain-main dengan beliau Waktu beliau masih kecil dalam usia 4 tahun Sekaligus fa'idah dalam ilmu hadis Bahwa periwayatan seorang anak kecil Yang mumayiz Yang sudah bisa membedakan antara yang baik dan buruk Dan masih sudah bisa mengingat pengalaman-pengalaman yang terjadi pada dirinya Maka itu diterima Selama nanti diriwayatkan ketika dia sudah balik Kalau dia masih ingat ada memorinya terhadap satu kejadian Dan itu kejadiannya Waktu dia masih Waktu dia sudah mumayiz Sudah bisa membedakan yang baik atau yang buruk Maka itu diterima Kalau dia rewetkan nanti ketika dia sudah dewas atau sudah balik Tapi kalau dia mengatakan Saya masih ingat Waktu Nabi SAW bermain-main dengan saya Waktu itu saya masih 3 bulan Ini belum mumayiz Tidak mungkin dia bisa mengingat Kecuali kalau dia ada informasi dari Orang yang bersama dengan dia waktu itu Jadi ini menunjukkan Bahwa Sinul Tamiz Umur tamiz itu mumayiz Itu sudah bisa dalam usia 3-4 tahun Atau 5 tahun Yaitu mumayiz Dalam usia 4 tahun atau 5 tahun Walaupun tentu saja Ini relatif tergantung orangnya Tergantung kecerdasan dan kedewasan seseorang Tapi Secara umum Kalau sudah 4 atau 5 tahun Dan dia sudah bisa merekam dengan baik Pengalaman dan kejadian yang terjadi pada dia Maka itu disebut sebagai Anak yang mumayiz Allahu'alam Bersambung kecerdasan dan kejadian yang terjadi pada dia